Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bareng aku Anna kali ini aku mau mulai make up buat klien aku yang mau lagi karnival ya di desa sumber Jokulon tentunya ada dua permasalahan di klien aku yang pertama adalah dia itu memakai mukanya itu memakai krim-krim perawatan dokter gitu kayaknya pakai krim siang malam tapi tentu aja aku tetap berhasil untuk membuat tampilan make upnya semakin cetar membahana awet meskipun terpapar sinar matahari bahkan klienku yang satu ini itu tampil di karnival itu dua kali karena ada dua pertunjukan yang harus dia tampilkan di acara itu acara yang pertama dia jalan berapa kilometer terus balik lagi ke acara mesta terus balik lagi sampai finish jadi dua kali dan make upnya pun tetap tahan lama nanti akan aku share caranya gimana dan aku kasih tujuh lihat fotonya setelah di make up dan sebelumnya kamu nanti harus tahu ya sebelumnya tapi jangan lupa subscribe dulu aktifkan tanda lonceng jangan lupa juga like dan komen di subscribe Hai teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube Rias pengantin terlalu agung kali ini sama aku ana dan mama Alea kita lagi posting posting nanti di YouTube ya jadi pertama-tama kita kasih primer untuk mempersiapkan wajah sebelum dikasih foundation primernya aku dari make over ya setelah itu aku kasih moisturizer dari Purbasari di play di wajah sambil di tepuk-tepuk karena mukanya perawatan aku kasih setting spray juga dari pixie sebelumnya nih foundationnya ini pakai naturactor ya di mix juga sama Maybelline fit me kalau wajah perawatan itu play foundationnya itu harus bener-bener di tepuk dan nggak boleh digeser habis itu aku kasih bedak juga sama bedak taburnya dari Maybelline juga kenapa pakai Maybelline ini karena butirannya sangat halus banget dan ini bisa meng-cover dan menutup bekas-bekas jerawat setelah pakai bedak tabur aku juga pakai bedak padat dari Revlon HBC tuh bikin alisnya tetap pakai Viva forever nah habis itu ini aku baking dibawah mata sama bedak yang warnanya putih gitu terus bikin bawah mata aku kasih warna hitam sama air inner putih biar kelihatan lebih serah gitu ya lebih serang bagian matanya biar bela gitu habis ini matanya aku kasih eyeshadow brush dan nanti apply eyeshadow nih mulai apply eyeshadow aku pilihnya warna-warna yang gelap aku kasih yang smokey gitu itu kenapa biar matanya ini kelihatan lebih lebar dan besar warna yang kupilih adalah warna-warna gelap kayak coklat tua hitam sama warna emas nanti jangan lupa makanya tuh juga dibawarkan gitu ya biar nggak kayak kayak lapis jadi bener-bener pakai kuas yang khusus buat eyeshadow nah setelah itu bagian hidung dibentuk ya dikasih shading luar biar kelihatan lebih mancu tapi sebelumnya tadi udah kasih shading dalam waktu setelah pemakaian foundation sekarang waktunya pemasangan bulu mata jadi ada sedikit trik dari aku kalau mau pasang bulu mata pastikan lemnya itu bener-bener kering setelah itu juga bulu matanya dikasih lem dan kita pastikan juga bener-bener kering ya dan jangan lupa dikasih eyeliner supaya apa nanti kalau udah pas mengering warna dari mata yang mau dikasih bulu mata tadi bener-bener hitam jadi yang namanya bulu mata tadi nempel di bagian hitam eyeliner itu kalau kalau ada kesalahan sedikit aja kalau pemakaian dengan teknik itu kayaknya tuh langsung nggak kelihatan gitu kayak sedikit tersamarkan dari warna eyelinernya tadi atau bisa juga kamu pakai cara berlapis-lapis pakai eyeliner terus juga pakai lamp PKLnya pakai lamp gitu sambil nunggu kering nanti pasti hasilnya akan memuaskan kita tunggu dulu sampai bener-bener kering dulu biasanya nunggu kering itu aku pakai in blush on dulu atau kalau nggak aku ulangi pembackingan ya jadi biar warna dari blush on terus juga shading luar hidung itu nggak kelihatan mendok biasanya aku saput-saput gitu dengan brush powder powder brush gitu jadi kelihatannya itu kayak menyatu semuanya dan yang bikin mendok-medok itu jadi kelihatan hilang karena apa kita sapu-sapu nah gini caranya misalkan warnanya kan terlalu kuat terlalu setengku jadi biar warnanya tuh semuanya menyatu langsung aja kita sapu-sapuin bedak sama pakai brushnya juga warnanya nanti kelihatan menyatu terus jadi samar-samar gitu ya kita pakai lipstick dulu dipilih warna yang lagi trend kayak warna-warna terakota gitu ya warna-warna yang soft warna soft itu sebenarnya buat menunjukkan kalau kita itu tampilannya di muka makin seger dan juga bisa menyamarkan usia kita berapa gitu karena warna-warna yang soft warna-warna yang nuk itu membuat kita bisa tampil lebih awet muda bahkan ada yang bilang bisa 3 tahun lebih muda dari usia yang sebenarnya sebelum pakai lip cream aku biasanya aku pakaiin dulu kayak lipstick cuma yang warna-warnanya nude yang ada vitaminnya gitu jadi ini aku pakai produknya L-T Pro nah setelah itu kita pasang bulu mata ini tadi sebelumnya udah benar-benar kering ya yang namanya lem bulu matanya yang aku tempelin di mata tadi terus dikasih airnya yang berdiga jadi kalau ada bleset pemasangan bulu matanya tadi benar-benar berada tepat pada bagian yang udah di eyeliner terus habis itu jangan lupa dikasih eyeliner lagi di bagian luarnya ini teknik yang namanya adalah teknik pemasangan bulu mata dengan eyeliner luar dalam ditunggu sampai kering habis itu untuk menyatukan bulu mata asli sama bulu mata palsu aku pakaiin maskara ini tujuannya selain untuk menyatukan kedua bulu mata juga untuk membuat tampilan bulu mata ini seperti alami gitu ya jadi ada kesan-kesan basah-basahnya gitu ini tadi Mbak Alea si klien aku sebelumnya rambutnya basah ya jadi sebelum aku tata rambutnya aku keringin dulu pakai hair dryer terus aku parting juga karena kalau rambut masih basah itu susah banget buat ditata jadi di parting dulu terus di keringin dulu sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja jangan lupa di jepit juga ini tadi mintanya Mbak Alea itu rambutnya inginnya di curly bagian ujungnya aja biar kayak kelihatan kayak gaya-gaya gadis-gadis korea gitu tekniknya jadi dua kali ya dilurusin dulu sama catok habis itu nanti di curly bagian ujungnya di keringin dulu sama catok dilurusin dulu sama catok terus di curly di bagian ujungnya jadi benar-benar aku pakai dua alat sekaligus dan juga waktu proses curly kita jangan sampai pelit sama yang namanya hairspray apalagi untuk acara outdoor seperti contohnya nyanyi outdoor yang rambut begitu sering diterpa sama angin atau lagi kita joget kreasi atau apa gitu sangat penting namanya hairspray jangan sampai pelit nah ini rambutnya sudah sebagian jari tinggal ditata-tata aja biar rambutnya lebih oke lebih indah nah inilah jadinya citar bukan? tampilan ke Alea jadi semakin cantik lebih flawless dan mengemaskan kayaknya sekian video video dari saya jangan lupa di like, di komen, di subscribe aktifkan tanda loncengnya dan bagikan ke seluruh sosial media yang kamu punya terimakasih sampai jumpa sampai jumpa